Hai bunda, jumpa lagi di channel saya, selamat datang bagi yang baru bergabung Kali ini saya akan lagi berbagi resep, yaitu semur daging sapi Rasanya endul banget loh bunda, apalagi makanmu pakai nasi panas Oh iya bunda, sebelum menonton, subscribe dulu ya Dan tekan tanda loncengnya, biar bunda dan teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Selamat menonton, semoga video kali ini bermanfaat ya Bahan-bahannya, ini saya pakai daging sapi, sebanyak 350 gram kurang lebih Ini sudah saya cuci bersih bunda ya Lalu ini ada santan, 50 ml Lalu nanti saya pakai kecap manis, mungkin sekitar 3 sendok makan, sesuai selera Disini saya pakai bawang putih, bawang merah, cabai merah Lada, ini saya pakai semua nanti Lalu ada sedikit pala, nanti separoh saya blender ya, separoh kita jebongin aja Terus ini jahe, laos, saya pakai kayu manis Lalu ada daun salam, 2 lembar, dan gula merah secukupnya Nanti saya pakai separoh saja ya bunda gula merahnya Ini saya blender dahulu, bawang putih, bawang merah, cabai Lada, sama jahe, serta palanya saya blender Nanti laosnya saya geprek saja Nah ini saya blender ya bunda Ini bawang merahnya saya iris-iris dahulu Biar gampang saya blendernya Dan cabainya juga saya potong 2 Kita blender sebentar ya bunda Beserta ladanya juga, bawang putih Nah ini jahe ya bunda, kita blender juga Lalu ini palanya, saya masukkan separoh saja Nanti separohnya saya cembungin saja Nanti ke dalam kuah semurnya Lalu ini ladanya saya pakai semua Lalu saya tambahin sedikit air Biar gampang nanti keblendernya ya bunda Ini hasilnya kurang lebih seperti ini Sekarang kita tumis bumbu yang kita blender tadi ya bunda Ini saya sudah tumis langsung Tadi sudah saya kasih minyak, langsung saya masukkan Bahan-bahan yang kita blender tadi Ini saya masukkan laos, daun salam, sama kayu manis dan palanya Kita tumis hingga bumbu matang bunda ya Masukkan garam, penyedap, ini saya pakai rasa sapi penyedapnya Lalu gula, ini sesuai selera ya bunda Kita aduk kembali, ratakan kembali Lalu masukkan dagingnya Masak hingga daging berubah warna ya bunda Kita aduk-aduk Masak sebentar hingga daging berubah warna Nah setelah dagingnya berubah warna seperti ini bunda Kita masukkan air Saya masukkan air sebanyak 500 ml Kita masak hingga dagingnya empuk Jika bunda punya seperti panci lembut daging atau presto Bunda bisa gunakan ya bunda Ini dimasukkan ke presto Lalu masak sebentar Setelah daging empuk lalu diangkat ya bunda Nah ini dagingnya sudah empuk ya bunda Tadi saya presto sebentar Dan ini kalau pakai presto empuknya cepat ya bunda Saya masak sekitar 15 menit dagingnya udah empuk Dan airnya masih ada, masih ada sedikit Lalu saya masukkan santan Tantan kental tadi saya masukkan semua Lalu kecap manis Ini sekitar saya pakai 3 sendok makan kurang lebih Sesuai selera ya bunda Jika ingin hitam lagi warnanya boleh ditambahin Lalu masukkan gula merah Gula merahnya saya pakai tadi separoh saja ya bunda Ini kita aduk, kita masak Sehingga airnya berkurang dan mengental ya bunda Nah ini semur kita sudah selesai ya bunda Sebelum diangkat, dicicip dulu ya Seperti biasa Jika video ini bermanfaat Di subscribe ya bunda Terima kasih sudah menonton